Kirsa kemacetan telah melanda banyak wilayah di Bali yang kerap dikeluhkan masyarakat. Keberadaan angkutan umum telah menjadi bagian penting dan harus direalisasikan yang dinilai mampu mengurai kemacetan. Namun, pengadaan angkutan umum ini menjadi PR besar bagi pemerintah daerah karena pengadaannya tidak bisa parsial seperti saat ini, melainkan harus mencapai lingkup terkecil. Hal tersebut diungkapkan Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Provinsi Bali, Inyoman Artaya Sena. Keberadaan kendaraan pribadi saat ini begitu pesat mengalami pertumbuhan yang tidak dibarengi dengan kapasitas ruas jalan. Di sisi lain, pengadaan kendaraan pribadi juga menjadi keterpaksaan bagi sebagian masyarakat yang penghasilannya terbatas. Menurutnya, dengan situasi seperti ini, pemerintah sudah harus siap melakukan kebijakan, salah satunya pengadaan angkutan umum, terutama untuk wilayah Sarbagita dan Pasar Badung Gianyar Tabanan. Pengadaan angkutan umum ini tidak bisa parsial dalam artian tidak bisa hanya berkeliling di beberapa koridor tanpa memikirkan pengumpan atau feeder. Namun, harus komprehensif semua lingkup dipikirkan termasuk akses ke jalan yang terkecil. Dengan itu, masyarakat tidak merasa berat untuk bepergian menggunakan angkutan umum. Dikatakannya, untuk pengadaan angkutan umum ini, pemerintah harus duduk bersama dengan stakeholder tidak hanya berteori yang parsial. Pemerintah dalam hal ini juga harus bisa mendengar pendapat yang diberikan oleh pengampu kepentingan. Wisnis Bali melaporkan.